Amos 5 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan yaitu Raja Usia. Di dalam 2 Tawaris 26 ayat 5, selama Raja Usia mencari Tuhan, maka Tuhan memberkati dia, segala kehidupannya dibuat Tuhan berhasil. Karena dia cari Tuhan, kemudian Alkitab mencatat bahwa Roma 9 ayat 6 firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang Alkitab berkata, Alkitab menjawab orang yang cari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam 2 Tawaris 26 ayat yang ke-16, kemudian setelah ia menjadi kuat, Raja Usia berhasil. Ia menjadi tinggi hati, ia menjadi sombong, maka Tuhan murka kepadanya. Karena dia menjadi tinggi hati, dia melupakan Allah yang memberikan berkat. Akibatnya ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, murka Tuhan turun terhadap Raja Usia. Di mana dia tidak mengucap syukur bahwa Tuhan sumber berkat. Akibatnya dia penyakit kusta sampai ia meninggal. Saat ini, mari kita mau cari Tuhan. Jangan lupa akan nama Tuhan. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan memberkati kita. Karena Alkitab berkata, 1 Tawaris 4 ayat 10. Yabes mencari Tuhan. Dia berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Berluas wilayahku, berluas daerahku. Hindari aku dari malapetakaran sakit penyakit. Penyakit, maka Tuhan mengabulkan doanya. Saat ini, Alkitab menjawab, orang yang cari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Ya saya 26 ayat 9. Pada malam hari aku merindukan engkau. Pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum tidur, cari Tuhan. Baca Alkitab berdoa. Sebelum engkau bekerja pada besok hari, cari Tuhan. Baca Alkitab berdoa. Disiplinkan diri. Self-discipline the ability to do what's right even when it seems difficult. Suatu kemungkinan, kemampuan berbuat baik dan benar. Yaitu doa dan baca firman, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya.